Halo teman-teman balik lagi bareng gue gejot di channel Deddy Einstein dan kali ini gua mau ngasih tahu bahwa ini tuh bener-bener keren ya modifikasinya tuh simpel ya dia cuma main di apa ya di bodinya doang gitu loh maksud gua tuh di scotlet nya doang gitu jadi scotlet kita cuma main scotlet doang nih kayak di polet gitu ya nama-nama nah ini dikasih nama ini belakangnya ini NMAX 155 ya yang NMAX nya belum nah ini tuh cuma scotlet doang guys tapi keren gitu elegan kelihatannya tuh teman-teman gua mau ngasih sedikit penjelasan nih agar teknik gimana caranya agar nggak mudah aus ya kampasnya aus ya kampasnya Oke guys nah jadi ini gua mau kasih contoh nih ini tuh eh di kan pas remnya itu nih udah tipis ya udah keras udah keras banget ya Aduh panas nah ini tuh udah intinya tuh ini udah habis udah keras dan karena ini udah habis dan masih saja digunakan ini alhasil seperti ini nah nanti ntar ntar ini kekikis juga guys kekikis nih apa namanya piringannya nah ntar kayak gini jadi sangat disarankan untuk wah ini sperpat orinya nih ori yang maha ya sama eh ini kita mau beresin dulu nah oke guys nih bisa bisa lihat ya jadi ini tuh yang yang baru nih ya yang baru dan ini yang lama nih kira-kira tebalnya tuh udah kekikis berapa udah kekikis banyak nih guys nah ini nih tuh ini tebal ya masih tebal ini kalau yang baru oke jadi bener-bener gua sarankan agar oh iya sama satu lagi teknik untuk mengendarai metik gas biasanya ini kalau ibu-ibu ya ibu-ibu kebanyakan kalau ngegas itu sambil sambil megang ini nih gini nih jadi kalau lagi ngegas tuh ininya tuh kayak kayak kalau ngegas itu kan ini otomatis ketarik ya jadi kalau misalkan ngegas tuh sebenarnya kalau riding itu ya kayak gini aja nah kayak gini jadi jadi nggak perlu nggak perlu ditempelin ini kadang-kadang suka ada yang nempel kayak gini padahal kalau riding ini kayak gini aja gitu nah itu juga ya penyebab jadi motornya ngegas tapi remnya juga tapi remnya juga ketarik ya jadi ngapain gitu jadi lu mau ngegas apa mau ngerem ya jadi jangan dua-duanya gitu dan ini tuh biasanya kebiasaan kebiasaan penggunanya guys nah jadi selalu seperti itu ya gue sarankan agar tidak melakukan ride position di handle ininya itu jadi jangan jangan sampai kayak gitulah ya soalnya sayang juga nanti cepet habis cepet awes di kanvas remnya nah nanti akibatnya kalau misalkan kanvas remnya udah habis dan masih dipaksakan nanti yang rusak itu eh piringan cakramnya guys oke dan ini adalah salah satu mekanik terkeren terkece ter boom pokoknya se sumedang top top sumedang utara pokoknya sama-sama bro dead ah surano obra gas nah dan ini tuh eh apa ya sebagai perbandingan aja ini sama onyuen make nah ini pisarnya udah modif plat nomornya udah di dalam pisau spionnya juga terus pakai bandul ya Hai tapi udah gitu loh kalau menurut gua sih ya selera gua tuh yang tadi ya modifnya nah ini juga sih ada sih bodinya dipakai ini Cuma ya udah gitu loh tapi ini juga oke juga sih sebenernya Oke deh teman-teman apapun itu so terima kasih udah menonton ya jangan lupa like comment and share subscribe juga